Jadi man arodha dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodha al-akhirah fa'alaihi bil ilmi Mau dunia ada ilmunya, mau kaya ada ilmunya Ingin jadi kaya bukan dengan sholat, dengan kerja Ingin mahir ilmu digital ya kursus Atau belajar IT Ingin sukses dalam dagang, dalam bisnis ya ikut Pelatihan pilih tahan, pelatihan entrepreneurship Bergaul dengan para pengusaha dan pembisnis, praktek Dunia ada ilmunya, akhirat juga gitu Kalau pengen surga bergaulah dengan orang-orang yang alis surga Tempatnya dimana? Di antaranya majelis taklim Ingin bergaul dengan alis surga dimana? Di mal yang gak pas Ibu bapak saudara sekalian yang diahmati Allah Ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan bersama Karena ayat ini sangat funemintal Substansinya Surat apa? Surat? Al-Mulak Ayat? Ya dua Kalau sudah ayat begini gak demokratis Oh ini satu, ini dua, ini empat Gak bisa Harus dilihat faktanya Hidup dan mati pasti Berani hidup harus berani Mati Kalau berani hidup gak berani mati Itu kena penyakit namanya Wahan Takut istrinya diambil orang Takut suaminya ngambil perempuan lain Secinta apapun ibu-ibu kepada suami Kalau ibu-ibu meninggal Suami banyak yang ngantri Secantik-cantiknya istri bapak Kalau bapak meninggal Istri bapak masih muda Apalagi duitnya banyak Bapak dikubur udah ada yang jabri Udah gak usah nangis Tenang aja Kalau ada apa-apa nanti jabri aku Modus Ibu, bapak, saudara sekalian Dunia ini Sementara Saya ketemu dengan beberapa orang Ketika temen-temennya sudah pada meninggal Semangat hidupnya udah gak ada Pengennya ninggal aja Karena apa? Karena temennya udah habis Ayah saya kemarin ke rumah sakit Sering cerita ayah saya Sebelum masuk rumah sakit Jauh-jauh sebelumnya Ayah saya bilang Di kampung ini yang usianya Dengan saya tinggal dua Don Seolah-olah udah gak Pengen hidup lebih lama lagi Saya bilang Supaya memotivasi ayah Supaya punya semangat hidup Karena kemarin sempat koma Masuk ke rumah sakit Kemudian sadar Lalu Empat hari Alhamdulillah Sembuh saya datang Saya bilang Pak Saya bilang Anak-anak ini Pengen Mengabdi Pengen bales Kasih kesempatan Buat kami semua Bapak yang sehat Saya berharap Saya bilang Supaya ada motivasi Sebenarnya gak pengen-pengen amat sih Bapak nanti menyaksikan Pada saat saya Jadi guru besar Profesor Kalau dosen kan arahnya ke situ Akhirnya kemarin saya pulang lagi Bapak nanya Kapan kamu profesor Baru ngomong kemarin Kayak emang beli motor Ibu bapak saudara sekalian Jangan khawatir Allah Mati hidup Itu adalah sebuah Keniscayaan historis Liya belu wakum Ada ujiannya Untuk apa? Supaya kita menjadi yang terbaik Ayyukum ahsanu amalah Yang terbaik Maka iman itu Yazid wayangkus Kata Allah Ahasibanna Su'ayyutraku ayakulu amanna Wakum la yuftanun Jangan kita Sekali-kali menganggap Sudah menyatakan Deklarasi Aku beriman Lalu kemudian Tidak ada ujian Iman itu Kadang naik Kadang turun Beda dengan orang sekolah SD Seorang sekolah SD Kelas 1 Naik kelas 2 Kalau gak naik Tetap kelas 1 Kelas 2 Ujian naik kelas 3 Kalau gak naik Tetap kelas 2 Gak ada orang kelas 1 Kelas 2 Lalu ujian masuk kelas 3 Gak naik Diturunkan kelas 1 Gak ada kan Tapi kalau iman Dan kehidupan sosial kita Kadang naik Kadang turun Di ujian gagal Jatuh Ujian sukses Naik Gak ada Ujian gagal Stuck Gak ada Kehidupan sosial kita juga begitu Bisnis Gagal Bangrot Nyalon Wali kota Bupati Nyalon DPR Ngutang-ngutang Gagal Bangrot Jatuh Status sosialnya Sukses Naik Status sosialnya Bener gak Beda dengan kelas Kelas dalam pengertian Sekolah Di ruangan Kelas 4 Naik kelas 5 Gagal Tetap kelas 4 Gak jatuh Kelas 1 Tapi kelas sosial Ketika kita gak gagal Naik Maka bisa jatuh Ke kelas 1 Ke kelas 2 Inilah hidup Begitu juga iman Al-imanu Yazid Wayangkos Kadang naik Kadang turun Suami sayang Iman naik Suami kami lagi Iman turun Bener gak? Suka begitu Padahal ini adalah Permainan dunia Yang sengaja Allah hadirkan Dalam rangka Menguji kita Sampai dimana Kita memiliki Istiqamah Tapi jangan Bapak-bapak Manfaatkan Lebih baik Minta maaf Daripada Minta izin Itu lain Persoalan Minta maaf Jangan lupa like Sampai Sampai Jangan lupa like Amin Tampai Selamat menikmati